Tapi dari kuasa hukum, Mas Febri, dari kuasa hukum itu sempat menelusuri tidak kata-kata yang kalau sampai ke atas habisi itu terkait dengan Jangan-jangan ada dugaan dengan kelompok atau kekaisaran atau kerajaan yang sempat disinggung oleh Pak Mahfud MD Nah terkait kekaisaran ini kan kita baru terbuka akhir-akhir Apa sih yang dimaksud kekaisaran? Karena kan masih diperbincangkan ya terkait hal tersebut karena Menko Poluka menyampaikan seperti itu Nah tentunya ini menjadi sebuah pengembangan daripada perkara ini Tapi walaupun itu dibuka dan itu belum terang, ini jangan sampai menutup motif daripada 340 ini Ini akan menjadi pengembangan Kami akan mengawal terus tetap bahwa ini harus terungkap siapa saja pelaku yang sebenarnya terkait penembakan awal Almarhum, apa motifnya dan kenapa harus setega bahwa Almarhum ini dihabisi dengan cara seperti ini Kemudian kalau kita proses ke belakang bahwa Almarhum ini dikatakan cuma sekedar supir kan waktu itu Bukan ajudan Kemudian ada yang menyampaikan spekulasi bahwa Almarhum ini mengidap penyakit kelainan segala macam Itu dapat ditepis ketika terbuka terkait Satgasus Dan Almarhum ini ada dalam susunan Satgasus tersebut Apakah iya mungkin seseorang yang mengidap kelainan segala macam bisa dijadikan Satgasus Nah dengan dibubarkannya Satgasus ini itu menjadi progres yang sangat luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!